Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang ke seluruh channel saya dan jangan lupa tersenyum hari ini kita berkunjung ke desa Tadong Kedamatan Balong, Kabupaten Ponorogo ada sebuah bangunan tua yang menarik bagi saya karena disamping bentuknya yang memang asli Ponorogo terus juga usianya usianya konon sudah 200 tahun lebih ikuti seperti apa bentuk rumah kuno ini dan seperti asa tetap dukung channel ini dengan like, komen, subscribe dan share agar makin berkembang salam budaya oke seluruh ini ada pengisah tunjukkan penjalan semuanya rumah adat asli Ponorogo meskipun agak tertutup yang di depan ini ada limasan yang digunakan dulu fungsinya untuk peringgitan karena rumahnya ada ya ini depan ini bekas rumahnya ada ya di depan ini juga ada bekas rumahnya yang sudah dibongkar terus yang pengen tak tunjukkan itu nah yang di tengah itu namanya rumah Sinom nah rumah Sinom itu yang di belakang itu dalam bingking namanya dalam bingking itu yang digunakan yang digunakan untuk ruang keluarga kalau peringgitan ini gunanya untuk wayangan dulu makanya disebut peringgitan karena paringgitan untuk wayangan nah yang ini pendoponya disini ini dulu pendopo kita lihat bekas rumahnya besar sekali terus yang belakang ini dalam bingking itu dari rumah Sinom terbuat dari rumah Sinom semuanya dari kayu jati lama ini sudah berapa lama kosong dan rencana mau dipindah ke rumah yang timur sungai sama cucunya beliau yuk kita masuk dulu ya kita mau lihat interiornya ini bukan interior sih dalemannya seperti apa gitu loh ini ini rumah Sinom namanya oh rumah Sinom Sinom itu kayak begini tiangnya 8 sokoguru ini kayak gini nih ini namanya sokoguru kita lihat ya ini sekitar 14 cm tur apa masih serutan mode lama gitu gitu ini kemudian meret kolong kili yang sana cuma satu beda dengan yang ini kalau ini dua ini nah ininya dua terus ini dodok pesinya beda dengan rumah rumah joglu kalau rumah joglu melintang sini nah ini membujur ini dodok pesi nah terus bedanya lagi kalau rumah Sinom ponorogo itu dengan Sinom barat itu loh nah Niko yang tengah Niko yang kulonan biasanya langsung ngadek seret terus mereka buat gunting kuda-kuda yang mereka mereka kan mereka langsung under terus penuhun penuhun itu yang itu nah yang itu namanya penuhun terus under langsung usuk usuk lajuran nah Nek ponorogo Niki yang ten kepolo nah ini kepolo namanya yang ke atas ini kepolo itu juga ada kepolo enggak ding kalau sini kalau Sinom itu ngikut sama gunting kuda-kuda nah yang ini kepolo kepolonya satu terus ada kendit nah terus yang sini nah ini ini ada kepolo gitu terus itu ada kepolo sana kepolo ini kepolo kepolo jadi apa namanya sa ampok ampok yang hadap depan belakang kalau Sinom penuhun itu kepolo limo nah itu kepolo ini limo kalau iya kalau Jawa Tengah enggak ada pokoknya langsung ini langsung apa langsung usuk usuk lajuran jadi lebih hemat kayu kalau penuhunan kalau penuhunan boros kayu nah ini juga masih menggunakan bomo bomo itu apa yang yang ada ini bomo istilah penuhunan bomo ini bomo bomonya berukir jati berukir kayak begini pokirannya lunglungan jati semua ini kayu jati semua kalau kalau Sinom tiang 14 itu sudah kelihatan besar sudah kelihatan racak gede ini nah terus ini ini ada sentong namanya sentong itu digunakan untuk kadang untuk tidur terus untuk nyimpen gabah nah yang ini namanya amben tengah ini Pak sentong tengah atau amben tengah ini yang tua-tua duduknya disini nah kadang kalau kepercayaannya orang penorogo itu kalau Jumat Negi atau apa itu di sentong tengah atau di amben tengah itu kan dikasih sajen pedang telung reno sama kembang telon itu kalau orang penorogo sajennya orang penorogo nah kita akan nanya-nanya sama beliau yang punya rumah ini seputar keberadaan rumah ini ini ada benet tapi bifet bifet ini juga kayu jati juga berukir loh ada ukir garudan kok ngelantur kita ngobrol dulu sama Mbak Rudy Assalamualaikum Mbak Rudy Waalaikumsalam ini rumah tinggalan Mbak Mbak gimana iya Mbak dari Bapak ini kosong sudah lama Pak Rudy kosong sejak tahun 2000 sejak tahun 2000 tapi rencana mau dipindah rumah-rumah yang timur sungai kalau perkiraan ini dulu rumah ini dulu berdiri tahun berapa berdiri tahun sekitar tahun 50 tahun 50 jadi kalau untuk rumahnya masih masih pembuatan di tahun 1800 sekian karena ini sudah tiga kali pindah tangan oh dulu kan beli balungan rumah balungan rumah sekarang usianya sudah 200 tahun lebih rumah ini berarti tapi berdiri di tatung ini tahun 1950 nanti sampai sekarang ini sudah 70 tahun ini ini rencananya diboyong kapan ini baru di emang-emang ini tahun ini diboyong ini mau dijadikan rumah adat karena ini memang anu lho apa anu baru di sinom yang seperti ini memang rumah adat khas ponorogo semoga semoga itu terlalu seharinya kenal naik magrang magrang di ngarepan ya terlalu di Assalamualaikum 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 oke sedulur ini kunjungan kita ke rumah milik Bapak Rudy Sugiharto ini Bapak Kepala Desa Tatung tinggalan dari mbahnya beliau atau kakek kakeknya semacam itu nah seperti itu tadi kondisinya jadi penjadian semuanya saya harapkan sudah bisa membedakan rumah limasan sinom terus sinom ponoragan dan sinom yang dari luar ponoragan semoga menambah waktuan kita semuanya semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Salam Budaya